Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masihkah Anda kepada keyakinan Anda bahwa ini sebenarnya perjalanan yang belum terkuat, misteri yang sebenarnya begitu? Ya, persoalan terbesar menurut saya adalah kalau memang sesungguhnya hanya dibutuhkan dua barang bukti, Pak. Untuk dua alat bukti, seandainya dua alat bukti itu sungguh-sungguh mantap meyakinkan dan tidak meragukan, jadi pertanyaan mengapa harus menghadirkan sekian banyak saksi, sekian banyak alat bukti? Tinggal kita pakai logika terbalik. Adakah kemungkinan bahwa antar saksi dan antar alat bukti sesungguhnya bukan puzzle yang tersusun secara rapi? Belum terjahit secara rapi untuk membangun sebuah simpulan bahwa adalah J, bukan yang lain, yang diyakini sudah menjadi pelaku. Oke, dari awal Anda masih berkeyakinan bahwa J ini bukan sebagai pelaku? Bukan, karena kata kuncinya adalah pada racun itu sendiri. Barangkali kalangan penggak hukum masih memakai sebuah teori klasik, untuk tidak mengatakan teori usang, ini sebagai teori segitiga kejahatan. Teori ini mengatakan bahwa karena kejadiannya di situ, maka pelaku ada di situ, dan korban ada di situ. Teori ini agak sulit ketika kita terapkan misalnya untuk bicara kasus kejahatan via online. Atau kasus racun. Kenapa? Logika seorang pembunuh menggunakan racun adalah karena dia tidak mau berhadapan secara frontal dengan korbannya. Dia ingin membangun sebuah alibi bahwa setelah dia menggunakan instrumen kejahatan tersebut, ternyata dia berada di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda dengan korbannya. Lantas apa gunanya? Setelah yang bersangkutan menggunakan racun, dia bubuhkan racun itu, instrumen kejahatan sudah selesai dipakai, tapi justru dia tongkrongi tempat itu. Logika itu yang tidak masuk ketika seseorang memutuskan untuk menggunakan racun. Sekali lagi, orang menggunakan racun karena ingin membangun alibi bahwa saya bersih, saya berada di tempat yang berbeda, dan di waktu yang berbeda dengan korban saya. Pada saat persidangan kemarin, media dan juga kita mungkin yang menyaksikan persidangan itu tersendiri, juga banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan sebenarnya. Sesuatu hal yang tidak lazim yang dilakukan oleh Jay ini sendiri pada saat kejadian. Dan misalkan menurut aturan mungkin, menurut kebiasaan yang dilakukan di cafe tersebut, tidak mungkin seorang pelanggan ini akan serta-merta langsung membayar ketika pesanan itu sebenarnya belum diberikan. Andaikan itu merupakan sebuah kekeliruan, dakwaannya tentang apa? Dakwaannya pembunuhan berencana. Kita tidak berbicara tentang dawaan, yaitu seseorang yang membeli kopi, dan seterusnya. Nah tinggal lagi bagaimana pembuktian tentang Jay selaku terdakwa bisa dibuktikan dialah yang melakukan pembunuhan berencana tersebut. Hanya dibutuhkan dua barang bukti menurut saya. Satu, rekaman CCTV kah, kamera kah, atau apakah itu, yang memperlihatkan bahwa si Jay adalah orang yang sudah membubuhkan sesuatu ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh korbannya. Barang bukti pertama. Barang bukti yang kedua adalah sebuah, entah itu lagi-lagi rekaman atau catatan medis atau apapun itu, yang bisa meyakinkan kita bersama bahwa serbuk yang sudah dibubuhkan ke dalam kopi tersebut, tak lain tak bukan, adalah si Anida yang kemudian masuk ke tubuh korbannya dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sampai hari ini, saya belum melihat adanya dua barang bukti tersebut disodorkan atau dihadirkan kehadapan organisasi. Walaupun dalam persidangan sudah menampilkan rekaman video CCTV yang dimiliki sebagai barang bukti, Anda belum melihat dalam CCTV itu? Saya tadi menyimak bagaimana Mbak Ariska mengantarkan berita ini. Sementara Jay hanya menggaruk-garuk tangannya sambil seolah memasukkan benda ke dalam sakunya. Itu observasi atau interpretasi? Itu interpretasi. Interpretasi bisa beragam. Ketika kita observasi satu buah objek, interpretasi bisa seribu. Apakah ini kecil atau agak kecil atau besar atau agak besar atau sangat besar? Yang Mbak Ariska tadi lakukan itu adalah interpretasi. Sebaliknya, saya menganggap menggaruk-garuk tangan bisa saja itu cerminan orang cemas, orang keringat dingin, orang kena penyakit kurap, dan seterusnya. Demikian pula ketika seseorang meletakkan sesuatu, seolah-olah meletakkan sesuatu ke dalam sakunya, apakah benar demikian? Tidak. Tafsirannya, interpretasinya bisa berjuta-juta banyaknya. Oke. Dengan demikian, jangan-jangan nih, yang janggal bukanlah adegan itu. Oke. Tapi bagaimana kemudian kita membangun sebuah narasi dari perilaku itu? Ya, Pak Luhut, yang menjadi menarik juga hari ini adalah yang disampaikan oleh Jaksa dan juga pengacara. Ada beberapa sebenarnya alat bukti yang dinyatakan hilang, begitu ya, atau tidak diambil serta-merta oleh kepolisian. Misalkan, sisa dari air panas yang tidak disimpan begitu dengan baik, kemudian juga pakaian yang dikenakan oleh Jessica pada hari itu juga tidak sepenuhnya diamankan oleh kepolisian sebagai barang bukti. Sedotan yang harusnya ada pada hari kejadian, namun juga tidak diamankan oleh pihak kepolisian. Beberapa alat bukti yang tidak lengkap ini sebenarnya dalam hukum pidana, dalam kacamata hukum pidana. Ya, tapi itu tidak berhubungan langsung dengan peristiwa untuk membuktikan meninggalnya Mirna Saleh, Salehin itu. Kalau kita berbicara hukum, ini kan pembuktian. Jadi pembuktian itu ada standarnya. Nah, dalam sistem hukum pidana, hukum pidana kita disebut dengan kita harus sampai, jadi pembuktian itu harus sampai pada taraf yang disebut kebenaran material. Kebenaran material. Seperti apa kebenaran material? Jadi kebenaran material ini sebagai perbandingan untuk sedikit menjelaskan, kalau di Anglo-Saxon atau Amerika atau Inggris dan sebagainya misalnya, itu standarnya harus beyond reasonably doubt. Jadi maksudnya, jangan ada sedikitpun keraguan bahwa dia bukan pembunuhnya. Kalau ada sedikit, makanya ada maksim itu. Lebih baik melepaskan 10 penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi dalam konteks itu, jadi dengan kata lain, kita harus hati-hati. Di satu sisi memang Mirna itu sudah jadi korban ya, dan kita simpati dan memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi juga di sisi lain, kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ada korban yang kedua. Jadi karena kesalahan dalam peradilan itu, maka kemudian menjadi ada korban yang kedua. Nah, tadi pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk sampai kepada kebenaran material itu? Nah, di dalam hukum kita diatur ada alat bukti. Jadi untuk sampai kepada kebenaran material, maka harus ditunjukkan alat bukti. Apa itu alat bukti? Ada saksi, ada petunjuk, ada ahli, dan keterangan dari si tersangka sendiri. Ada surat, kan begitu. Nah, tapi ini harus kualitatif. Nah, untuk mencapai kebenaran material, hukum mengatakan harus ada dua paling tidak alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi harus sah dan meyakinkan. Jadi dua alat bukti. Nah, jadi dengan kata lain, kalaupun misalnya diperiksa ada seratus alat bukti, apakah itu ahli psikologi, ahli apalagi macam-macam yang saya lihat itu di media, itu di surat, ada rekonstruksi, dan sebagainya. Dan katakanlah jumlah, jadi seratus tidak sama dengan seratus. Seratus itu bisa menjadi minus lima puluh atau bahkan minus dua ratus. Tapi pemenuhan untuk alat bukti ini juga sudah dilakukan, begitu kan Pak, untuk menggelar persidangan ini sendiri. Yang disebut dengan memenuhi alat bukti itu adalah, kalau untuk kepolisian memang cukup bukti permulaan namanya. Bukti permulaan. Jadi bukti permulaan untuk menduga bahwa sangat mungkin dia pelakunya. Oke, itu satu hal. Tapi sekarang kita di pengadilan ini kan sekarang. Bukan lagi bukti permulaan, tapi bukti yang sempurna. Bukti yang sempurna itu yang sama dengan kebenaran material itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang, apakah boleh menghukum orang berdasarkan interpretasi, bukan berdasarkan fakta, betul tadi. Mas Reza yang mengatakan itu interpretasi atau fakta. Nah, memang itu interpretasi, bukan fakta. Jadi nggak boleh menghukum orang berdasarkan fakta. Jadi itu artinya kan asumsi. Jadi bukan kebenaran material. Baik, Pak Luhut, Mas Reza, kita juga sudah bergabung bersama dengan ayah dari Mirna Salihin. Sudah ada Pak Darmawan Salihin yang saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Darmawan. Ya, Pak Darmawan, Anda cukup setia bersama keluarga mengikuti sejak awal persidangan sampai dengan hari ini. Kalau dari persidangan hari ini, apa catatan penting dari Anda dan juga keluarga? Begini ya, Mbak. Siapa Mbak? Rizka. Saya dengan Rizka, Pak Darmawan. Mbak Rizka. Ya, Mbak Rizka. Gini ya, saya ini mengikuti, jadi sebetulnya saya sudah tahu dari A sampai Z lah, Jessica ini. Jadi sekarang ditambah saya mengikuti sudah berapa kali sidang ini lebih dari 6 ya, 5 atau 6 gitu. Jadi kalau ada komentar-komentar dari pengamat, ahli, sah-sah aja ya. Tapi begini, nanti kalau sudah ahli menjelaskan, banyak ahli di sana, itu yang disebut, yang disebut apa namanya, scientific evidence. Scientific evidence ini bisa diduga, bisa salah, begitu segala macem, padahal ahli aja masih bisa dibilang gitu. Makanya Allah itu maha besar. Jadi dikasihlah nanti satu bukti yang dibilang direct evidence. Yang suka saya kasih lihat tuh tidak seberapa cuplikan, nanti lihat aslinya seperti apa, apa yang dia lakukan. Dari sebelum, sesudah, kemudian after death, itu ada semua. Ya. Jadi itu kartu as itu yang mau keluar. Kalau dibilang tadi, dari air jarnya itu katanya gak ada, bukti kurang, salah. Nah, jadi begini ya, memang lawyernya itu kan cari kesempatan untuk supaya memperingan atau melepaskan Jessica, udah gak bisa. Saya udah bilang Pak Otto udah telat. Baik, baik. Karena, boleh saya teruskan, Pak? Iya, kita akan lanjutkan nanti Pak Darmawan, kita masih ada waktu, satu segmen lagi, nanti juga sudah ada narasumber kami di studio, ada Mas Reza dan juga ada Pak Luhut di sini. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi, kita akan kembali memirsa di I News Petang sesat lagi. Terima kasih.